Oke selamat pagi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di kuliah jaringan komputer kita lanjutkan pembahasan yang sebelumnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang IPv4 Addressing dan nanti kita akan juga membahas tentang subnetting ya oke ini IP ya kita sudah mengenal, kita sudah bertemu dengan sehari-hari di keseharian kita ya, IP address ini oke ini kalau teman-teman menggunakan Windows ya itu bisa disetting di control panel kita bisa set, mau diset IPnya by automatic menggunakan DHCP atau pakai static IP jadi kita input sendiri gitu oke kemudian nanti ada subnet mask ada gateway dan seterusnya oke ini penulisan IPv4 ada 4 byte ya, IPv4 ada 4 byte nah masing-masing masing-masing byte ya 8 bit ya 8 bit nah karena kita punya 8 bit berarti kita punya nilai dari 0 sampai 255 ini contoh ya ini contoh ya 192.168.10.1 nah ini kalau ditulis menjadi binary 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 1, 6, 8 kalau ditulis binary 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0 10 kalau ditulis binary 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Nah nanti dari 4 byte ini atau 32 bit ya 4 byte atau 32 bit ini nanti akan dibagi menjadi ada yang part sebagai network bit ada yang part dari hostbit ya ada yang merupakan bagian dari network bit ya ada yang part merupakan dari hostbit nah taunya dari mana nanti kita akan bahas nah untuk network bit dan hostbit ini bisa 16-16 seperti ini ya 16 bit untuk network bit 16 bit untuk hostbit bisa jadi nanti network bitnya ada 8 hostbitnya ada 24 bisa juga network bitnya itu nanti ada 24 kemudian hostbitnya nanti ada 8 atau juga kombinasi yang lain misalnya network bitnya ada 25 hostbitnya tinggal 7 atau network bitnya ada 27 hostbitnya tinggal 5 nah itu bisa juga nah tergantung situasi ya kemudian untuk konversi dari binary dari dari binary ke desimal ya kita sudah bisa ya penutupnya tinggal kita sesuaikan dengan 2 pangkat n ya 2 pangkat 0 2 pangkat 1 2 dan seterusnya sampai 2 pangkat 7 karena ada 8 bit ya 0 sampai 7 kemudian nanti kita tinggal hitung jumlahkan mana yang lagnya 1 mana yang bernilai 1 nah ini contohnya nih 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 4 tambah 1 nah itu totalnya 24 245 ya 245 totalnya 245 oke nah itu cara konversi dari binary ke desimal nah berikutnya kalau konversi dari desimal ke binary nah teman-teman bisa cek ya mulai dari eh tadi ya 128 akan ya ada 8 bit itu kan dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7 0 1 sampai 128 itu tinggal di cek oke apakah nilainya lebih dari 128 nah ini contohnya kasusnya kita ingin convert 172 ke desb binary ya ya apakah 172 itu lebih dari 128 nah jika yes maka nanti terkasih angka 1 untuk bit yang disitu 1 kemudian dikurangi ya dikurangi ini hasilnya 44 di cek ke berikutnya apakah lebih lebih dari sama dengan 64 nah no to no berarti nanti bit sebelah kanannya itu 0 nah 1 0 gitu ya 1 0 oke kemudian apakah di cek lagi apakah lebih besar sama dengan 32 yes ya berarti beli bit kanannya lagi 1 kalau nanti 1 dikurangi gitu ya nah sekarang dikurangi jadi 12 oke apakah di cek sama 16 ya setelah 32 kan 16 apakah lebih besar sama dengan 16 oh no nah berarti kalau no berarti cek berikutnya kalau no nanti dapet 0 ya kalau no 0 kalau yes 1 ya apakah lebih besar lebih sama dengan 8 yes ya tambah 1 disini terus dikurangi oke apakah 4 lebih besar sama dengan 4 apakah 4 lebih besar sama dengan 4 yes ya berarti nanti 1 nah 1 lagi oke oke kemudian dikurangi 0 kalau nol udah stop ya kalau nol belakangnya tinggal ngasih nol stop oke gitu ya caranya cukup mudah nah oke kemudian nah karena tadi kita punya 4 bagian yang 4 byte nah masing-masing byte itu 0-255 kemudian dari alamat itu nanti ada yang digunakan untuk alamat network ada yang digunakan untuk alamat broadcast ada yang digunakan untuk alamat host nah oke contohnya disini kita punya 10 0-0 nah angka yang paling belakangnya ini kan bisa bervariasi dari 0-255 nah konsensusnya untuk alamat paling depan ya nol ya berarti ya nol itu digunakan untuk alamat network berarti 10 0-0 itu alamat network nah untuk alamat yang paling belakang itu digunakan sebagai alamat broadcast jadi 10 0-0-255 itu alamat broadcast nah yang diantara mereka ya 1-2-5-4 itu digunakan untuk alamat host oke nah ini adalah pembagian alamat IPv4 menurut RFC ya oke nah untuk alamat host itu yang bisa dipakai dari 0-0-0-0 sampai 2-2-3-2-5-5-2-5-5-2-5-5 nah oke 2-2-4-0-0-0 dan seterusnya sampai 2-3-9-2-5-5-2-5-5-2-5-5 itu dipakai untuk alamat alamat multikas 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 buruk nah untuk 240 ya setelah 2-3-9-2-4-0-0-0-0 dan seterusnya sampai 2-5-5-2-5-5-2-5-5-2-5-2-5-5-4 itu digunakan untuk experimental ya untuk keperluan experiment dan riset gitu nah oke nah ini kalau kita lihat kelas-kelasnya ya kelas A B C D E Nah Nah, kelas D sama E itu tadi untuk multicast dan eksperimental. 24. Ya, kelas D itu 224 sampai 239. Oke, ini E 240 sampai 255. Ini untuk angka yang paling depan ya. Untuk bagian yang paling depan. Untuk byte yang paling depan. Oke. Nah, kelas A itu 1 sampai 27. Jadi, byte paling depan itu 1 sampai 27. Nah, 8 bit dipakai untuk network bit. Sisanya 24 bit untuk host bit. Nah, oke. Kelas B itu 128 sampai 191. Nah, ya angka byte paling depan ya. Depan yang paling depan itu 128 sampai 191. Oke, kemudian kelas C 192 sampai 223. Kelas D 224 sampai 239. Kelas E tadi 240 sampai 225. Oke, kita lihat ya kelas A itu menggunakan 8 bit network ya. 24 bit untuk host bit. Kelas B 16 bit untuk network bit. 16 bit untuk host bit. Kelas C itu ada 24 bit untuk network bit. Ada 8 bit untuk host bit. Nah, kemudian subnet masknya. Subnet masknya kelas A 255.000. Nah, subnet mask ini menyatakan banyaknya network bit. Subnet mask itu menyatakan bilangan, menyatakan network bit. Sebanyaknya network bit. Nah, tadi kelas A itu network bitnya ada 8. Berarti kan ada 8 bit ya. 8 bit. Kalau ditulis menjadi bentuk bilangan kan 11, 11, 11, 11, 11, 11. Ada 8 ya. Nah, itu kalau dikonversi ke decimal jadi 255. Nah, belakangnya 0, 0, 0. Karena tadi network bitnya cuma depan. Kelas B subnet masknya 255.000. 255.000. Ya, karena network bitnya tadi ada 16. Kalau ditulis menjadi binary. 11, 11, 11, 11, 11, 8 bit. 11, 11, 11, 11, 11 lagi. 8 bit. Itu kan 255. 255. Nah, begitu juga dengan kelas C. Network bitnya 24. Berarti ya ada 8 bit, 8 bit, 8 bit. 255. 255. 255. Oke. Kemudian jumlah network dan host yang possible. Nah, untuk masing-masing kelas. Kelas A itu 1-127 Jadi 8 bit pertama tadi itu gak semuanya bisa dikombinasikan Hanya 1-127 Depannya sudah pasti 0 soalnya Berarti ini network yang bisa dibuat adalah 2 pangkat 7 atau 128 Jumlah host yang bisa dibuat ada berapa? Jumlah host yang bisa dibuat ada 2 pangkat 24-2 Host bitnya ada 24 bit kan? Berarti kombinasi alamat yang bisa dibuat untuk host 2 pangkat 24 Tapi dikurangi 2 Kenapa? Karena tadi ada yang dipakai untuk alamat network Ada yang dipakai untuk alamat broadcast Jadi 2 sudah terpakai Pasti Untuk kelas B 128-191 Depannya sudah pasti 0 Eh 111 sudah pasti 1 0 Jadi 8 bit yang paling depan ini tinggal 6 yang bisa divariasikan Oke yang ini berarti tinggal 6 ya Sisanya masih bisa 8 Berarti ada 8 tambah 6 14 14 bit Ya Berarti ada 2 pangkat 14 bit network yang bisa dibuat Atau 16 ribu sekian Nah Host bitnya ada 16 Ya berarti kita bisa buat berapa host di tiap networknya Ada 2 pangkat 16 min 2 Ya Ini tadi 16 bit Ya 2 pangkat 16 min 2 Mengapa di min 2? Sama alasannya Karena ada yang digunakan untuk alamat network Ada yang digunakan untuk alamat broadcast Kelas C demikian networknya ada berapa ini? 24 Tapi Byte yang paling depan 8 bit yang paling depan itu tinggal 5 yang bisa divariasikan Karena Sisanya Ya Karena 1 1 0 Karena depannya 1 1 0 Itu sudah pasti Nah Tinggal 5 bit yang bisa bervariasi 5 bit 8 bit 8 bit Berarti ada 21 bit Untuk networknya Networknya Jadi kita bisa bikin Variasi 2 pangkat 21 network Nah Hostnya di tiap network Ya Host bitnya tinggal 8 Berarti 2 pangkat 8 min 2 Oke Berikutnya kita akan bahas Metode subnetting Metode untuk membagi network menjadi sub-subnetwork Ya Sama ya Seperti membagi himpunan menjadi beberapa sub-subset ya Sub-himpunan gitu ya Ya Untuk keperluan manajemen ya Untuk bisa lebih mudah memanagenya gitu Oke Ya Jadi kita akan bagi IP-IP tadi ke dalam sub-network Jadi satu network yang tadinya besar Kita bagi menjadi beberapa yang lebih kecil Nah sub-network Nah sub-network sendiri adalah network Oke Oke Kemudian Sub-net itu Kita memudahkan Untuk keperluan ini Fleksibilitas Jadi lebih fleksibel Kemudian lebih efisien Untuk menggunakan network Jadi kita bisa bagi ya Departemen atau per divisi Nah Kemudian kita juga Ini punya benefit Capability to content broadcast traffic Jadi broadcastnya tidak melewati sub-network gitu ya Jadi cukup di dalam sub-network Tidak ke yang lain Oke Nah Oke ini ilustrasinya Kita punya network ya Yang menggabungkan banyak host gitu ya 141 14 00 ya Ini kalau dilihat hostnya ada yang 220 221 2105 796 795 228 229 2264 Nah ini kita bisa bagi menjadi beberapa sub-network yang lebih kecil Nah seperti ini Ya Yang disini 141 14 2 Nah disini pasti 2 ya Oke Oke 222 Nah disini 141 14 22 Nah disini 141 14 7 Nah ini 7 7 7 Nah belakangnya bervariasi Oke Nah ini ilustrasinya Untuk metodenya Kita ada dua ya Statik subnetting dan VLSM Atau variable length subnet mask Yang satu ini metodenya sama rata ya Ini sama rata Statik itu sama rata VLSM itu fleksibel Tergantung kebutuhan Oke Contoh disini Kita bahas dulu yang static subnetting ya Jadi awalnya kita punya alamat ya Kemudian ini dibagi untuk network sama untuk host Host bit sama network bit sama host bit Ya Kemudian bagaimana cara melakukan subnetting Kita ambil beberapa dari host bit disini Kita ambil beberapa host bit Kita gunakan sebagai subnet ID Nah subnet ID Berapa yang diambil bitnya tergantung kebutuhan Kalau kita misalnya Ingin membagi menjadi dua subnet Ya kita ambil satu bit aja Satu bit sudah bisa buat Dua kombinasi 0 dan 1 Kalau kita ingin Bagi menjadi 4 Ya kita ambil 2 bit Nah 2 bit kan bisa buat 4 kombinasi 0 0 0 1 1 0 1 1 1 Nah kalau kita ingin Membagi menjadi 8 subnet Kita ambil 3 bit Dari sini Nah karena 3 bit kita bisa Buat 8 kombinasi 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 sampai 7 Nah kemudian nanti Subnet ID nanti digabungkan dengan network ID Subnet bit digabungkan dengan network bit Nanti jadi Subnet bit atau subnet ID nah sisanya baru host ID atau host bit gitu ya nah ini contoh saya membagi subnet saya membagi network ya 204.17.50 oke kemudian dibagi menjadi 2 oke slash 24 slash 24 artinya apa? itu menyatakan banyaknya network bit jadi network bitnya ada 24 network bitnya ada 24 kalau ditulis dalam bentuk bilangan nah ini semuanya 1 ya yang network bitnya 1 kalau ditulis dalam bentuk bilangan yang network bitnya itu 1 sebanyak 24 sisanya baru host bit 0,0,0 oke kalau ditulis dalam bentuk bilangan 24 ini ya 1,1,1,1 ini 8 8 yang ini 8 lagi 8 lagi tambah 8 lagi nah oke jadi ada 8,8,8 24 ya 24 bit nah 24 bit nah ini kalau ditulis dalam bentuk desimal 255 255 255 jadi subnet masknya 255 255 255 0 nah yang di belakang 0 nah atau ditulis dalam bentuk slash slash 24 nah gitu ya ini kita ingin ubah menjadi 2 subnet ini kita ingin gabung menjadi subnet nah tadi ya kalau kita punya network ini ya dengan subnet masknya 255 255 255 berarti kita punya 8 bit untuk host bit ya awalnya berarti kita bisa punya alamat dari 0,0,0,0 sampai 1,1,1,1,1 atau dari 0 sampai 255 nah untuk pembagian host awalnya berarti kita punya alamat subnetnya paling depan alamat networknya paling depan jadi alamat networknya paling depan ya yang 0 itu alamat network nanti kita punya alamat broadcast yang paling belakang oke di ini alamat network kemudian kita punya alamat apa namanya alamat broadcast ya alamat broadcast yang paling belakang ini berarti ini awalnya ya sebelum disubnet ya ya nah lalu kita punya alamat untuk host ya ada alamat network alamat broadcast sama alamat untuk host 204 oke 17 5 nah alamat hostnya berapa ini kan alamat networknya 5 0 alamat broadcastnya 5 255 ya alamat hostnya ya di tengah yang yang selain itu 1 sampai 204 14 5 254 nah berarti ini alamat hostnya oke kita punya 254 host ya awalnya nah setelah disubnet nah kita ambil 1 bit ya karena kita ingin membagi 2 membagi 2 subnet 0 dan subnet 1 ya ini kita ambil 1 bit ya oke 1 bit nah kemudian di masing-masing subnet kita tinggal punya 7 bit untuk host bit ya jadi nanti tinggal punya 7 bit untuk host bit oke ya dan kemudian subnet masknya nambah 1 karena network bitnya nambah 1 ya ya network bit atau subnet bit ya itu sama ya ya subnet network ada network juga nambah 1 jadi disini tambahkan 1 bit lagi tadinya 0 sekarang nambah 1 ya terus nilainya berapa ini bukan 255 255 255 0 lagi tapi 255 255 255 ini adalah 128 nah jadi subnet mask untuk masing-masing subnet itu 128 128 oke kemudian ya itu ya kita sudah punya network pertama subnet 0 dan subnet 1 subnet 0 alamatnya ini ya alamat paling depan 0 ya oke subnet 1 alamat paling depan 128 ya berarti ini alamat untuk subnet 1 kemudian hostnya berapa nah kita akan lihat oke alamat paling depan digunakan untuk network ya ini ya alamat paling depan oke oke alamat paling belakang digunakan untuk broadcast nah kalau ini kita isi 1 semua oke kalau ini kita isi 1 semua nilainya berapa 0 nya sudah pasti ya 0 sudah fix itu tinggal 7 bit di belakangnya 7 bit di belakangnya nilainya 1 semua berarti berapa 1 2 7 nah 204 17 5 1 2 7 berarti ini ya ini kita punya alamat paling belakangnya 1 2 7 nah oke alamat paling belakang digunakan untuk apa alamat paling belakang digunakan untuk broadcast jadi ini untuk broadcast di subnet 0 nah alamat hostnya berapa di antara itu di antara network sama broadcast yaitu 17 5 1 sampai 1 2 6 oke oke berikutnya untuk subnet 1 alamat paling depan berapa ya ini ya 1 ini satunya sudah fix tinggal 7 bit di belakangnya nah alamat paling depan ya ini 1 0 0 itu adalah 1 2 8 itu digunakan untuk alamat network alamat paling belakang 1 belakangnya 1 semua berarti berapa 2 5 5 nah alamat paling belakang 2 5 2 2 5 nah ini alamat paling belakang digunakan untuk broadcast di subnet 1 nah alamat hostnya berapa di antara itu berarti berapa 129 setelah 128 sebelum 255 berarti 254 oke nah kita bisa lihat masing-masing mendapatkan alokasi host sebanyak 126 ya jadi dengan pembagian ini masing-masing host memiliki 1 emang masing-masing subnet memiliki 126 host oke ya subnet hostnya sama tadi kita sudah bahas 255 255 251 28 kalau dibuat slash slash berapa itu kalau dibuat slash ini kalau dibuat slash slash berapa berarti hasil subnetnya di slash 25 ini slash 25 ya slash 25 sama ini juga slash 25 jadi dua-duanya ini sama slash 25 ini network bitnya sekarang ada 25 24 tambah 1 tadi oke nah begitu untuk membagi subnet menjadi subnet yang menggunakan metode statik ya kita bahas berikutnya untuk untuk ini apa namanya contoh lain ya oke ya tadi ya broadcastnya ini 127 ini 255 kita sudah bahas tadi ya total masing-masing total host di masing-masing subnet 126 ya memang ini sedikit ano ya sedikit kurang ya tadinya kan kita punya 254 ya tadinya punya 254 kalau dibagi 2 kita gak dapat 127 254 kan kalau dibagi 2 127 ya tapi dibapetnya 256 mengapa demikian karena setiap subnet tadi dapat 128 terus 2 nya dipakai untuk network dan broadcast ini network network dan broadcast sisanya 126 baru dipakai untuk host nah ini juga 2 dipakai untuk network sama broadcast 126 sisanya dipakai untuk host oke oke ya demikian ini contoh ini contoh standar cap netmas untuk kelas A BC ya kelas A tadi network bitnya 8 berarti 8 bit ya 8 bit kalau ditulis 111111111 25500 kelas B tadi network bitnya 16 bit berarti 255 255 yang ini 0 kelas C 255 255 255 24 bit ya network bitnya host bitnya 8 nah berarti ini 255 255 255 oke ya berikutnya oke oke ini ada magic ya ada sedikit magic ada sedikit magic jadi kalau kita end ya kalau kita end host address dengan subnet mask itu akan menghasilkan network address oke saya ulangi host address kalau kita end dengan subnet mask itu akan mendapatkan network address jadi cara mengetahui network address yaitu dengan end dari satu host yang ada di situ di dalam network itu kita end dengan subnet masknya ini juga berlaku untuk subnet mask ya di dalam subnet mask ada host nah itu host alamat host kalau kita end dengan subnet masknya akan menghasilkan alamat subnet nah contoh disini 192 00001 oke di end dengan subnet mask 255 255 00 berarti kita bisa dapatkan alamat networknya ini oke 1 ini di end ya yang 1 1 di end sama 1 1 di end sama 0 0 ya berarti ini 1 1 0 ini juga 0 semua berarti alamat alamat networknya ini berarti 192 0 0 oke kalau tidak percaya kita bisa coba ke contoh tadi ya ini contoh ya alamat alamat oke alamat networknya ini 204 1750 oke oke kita ambil yang ini tadi ya nah ini oke yang ini aja deh yang 2 aja deh biar gerget ya oke kita punya ini alamat untuk subnet 1 ya untuk subnet 1 ini 204 175 128 oke ini alamat alamat ini ya alamat networknya nah kita ambil salah satu host disini deh kita ambil salah satu host disini katakanlah saya ambil berapa ya 130 130 berarti ini kan 128 di end sama 1 0 nah ini kan 130 ya 130 ini 204 17 5 itu 1 130 oke ini nah kemudian kalau kita end dengan subnet masknya subnet masknya tadi berapa subnet masknya tadi berapa ini ya 1 2 255 255 25 128 oke oke nah ini subnet masknya ini oke nah kalau kita coba end ya oke kita coba end oke ya mungkin ini kurang lurus ya tapi gak apa-apa oke oke mungkin kita samakan fontnya gitu ya biar lurus oh tetap gak lurus oke ya kita end saja ya kita end nah kita kita coba end oke ya 1 di end sama 1 1 1 di end sama 0 0 berarti ini hasilnya 1 1 0 0 1 1 0 0 hasilnya ikutin yang atas ya hasilnya ikutin yang atas berarti ya ini juga hasilnya ikutin yang atas karena disini 1 semua ya 0 0 0 1 0 0 0 1 oke oke kemudian disini 0 ini juga 0 0 0 0 0 1 0 1 oke nah ini baru nih 1 di end sama 1 1 oke ya sisanya 0 semua ya karena disini 0 ya oke disini 0 semua oke oke di yang sini 0 semua ya ini 0 semua kecuali yang ini 1 nih 1 berarti belakangnya semua 0 0 0 0 0 0 0 oke ini kalau ditulis untuk ininya berapa gitu kan nah tadi ini ikutin yang atas berarti 2 0 4 ya bagian pertama ini ikutin yang atas 2 0 4 oke terus oke nah yang ini juga ikutin yang atas tadi 17 oke yang disini 5 ya 5 ini ini 5 oke 5 titik nah ini adalah 1 2 8 nah kita dapatkan apa dari alamat host di end dengan subnet mask kita dapat alamatnya network alamatnya subnet gitu oke ya gitu ya berikutnya berikutnya oke ini kita abaikan dulu ya oke berikutnya kalau kita ingin membagi network menjadi 8 ya jadi 8 subnetwork oke 8 subnetwork oke ini contohnya sama seperti tadi 204 17 50 slash 24 kita ingin bagi menjadi 8 nah tentunya tentunya kalau kita bagi 8 kita korbankan berapa bit kita ambil berapa bit dari network dari host bit ya kita ambil 3 bit ya kombinasi dari 3 bit itu 8 0 0 0 0 1 0 1 0 dan seterusnya sampai 1 1 1 itu 0 sampai 7 berarti ada 8 kombinasi 8 subnet oke kemudian untuk masing-masing subnet kita punya 5 bit host bit ya host bitnya tinggal 5 berarti kita bisa bikin kombinasi berapa 2 pangkat 5 tapi nanti dipakai 2 alamat untuk alamat network dan alamat broadcast nah jadi oke ya nah kemudian subnet masknya karena tadi kita nambah 3 bit berarti nambah ya subnet masknya subnet masknya bukan lagi 24 atau 255 255 250 tapi kita nambah 3 bit kalau ditulis dalam bentuk ini binary ini ya 8 bit 8 bit 8 bit 3 bit 24 tambah 3 ya oke berarti ada berapa 27 atau slash 27 nah nanti setiap subnet tadinya jadinya slash 27 bukan slash 24 network bitnya 27 bit kalau ditulis dalam bentuk desimal ya ini 255 255 255 128 tambah 64 tambah 32 berapa 224 nah jadi subnet masknya 255 255 252 24 atau slash 27 oke kemudian masing-masing subnet mendapatkan bagian berapa host ya kalau oke ya jadi kalau pembagian alamatnya itu mendapatkan 32 ya 2 pangkat 5 32 ya ini 0 sampai 31 tapi alamat paling depan dipakai alamat network alamat paling belakang dipakai alamat broadcast 31 dipakai broadcast 0 dipakai network berarti tinggal 30 ya sisanya baru buat host yaitu 30 hostnya berarti berapa mulai alamat 1 sampai 30 itu untuk host sama juga ini untuk yang disini ya untuk yang disini 001 sudah fix ya tinggal 5 bit di belakangnya yang bisa divariasikan nah dia dapat oke variasi dari berapa sampai berapa kalau 0 semua nilainya berapa 32 kalau 1 semua nilainya nanti 63 nah alamat paling depan 32 dipakai untuk alamat subnet atau alamat network alamat paling belakang 63 dipakai untuk alamat broadcast nah jadi ya jadi 32 dipakai 63 dipakai nah tinggal berapa 30 ya sisanya baru buat host yaitu mulai alamat 33 sampai 62 oke berikutnya untuk ini ya untuk 010 subnet nomor 2 ini juga demikian nah 5 bit di belakangnya bisa divarisikan oke kalau 0 semua nilainya berarti 64 kalau 1 semua berarti 95 nah alamat paling depan 64 dipakai untuk alamat network alamat paling belakang 95 dipakai untuk broadcast nah sisanya 65 sampai 94 baru buat host dan begitu seterusnya sampai yang subnet terakhir subnet nomor 7 111 ya kalau belakangnya nilainya 0 semua 22 224 ya 224 nah kalau nilainya 1 semua 255 nah alamat paling depan dipakai alamat network atau subnet alamat paling belakang dipakai alamat broadcast sisanya di tengah-tengahnya 225 sampai 254 dipakai sebagai alamat host oke in total setiap network itu mendapatkan jatah alamat 2 pangkat 5 ya tapi dikurangi 2 karena tadi 2 nya dipakai untuk network sama broadcast jadi mendapatkan 30 host oke nah ini metode static membagi menjadi 8 subnetwork oke nah begitu teman-teman semua ya jadi oke untuk metode static sederhana ya dibagi ke kelipatan 2 pangat n dibagi 2 dibagi 4 dibagi 8 kalau kebutuhannya 5 gimana ya dibulatkan ke 2 pangat n dibulatkan ke 8 berarti kalau misalnya keperluannya 9 gimana berarti dibulatkan ke 2 pangat n yang terdekat yaitu 16 jadi 2 pangat 4 oke kelemahannya apa untuk network subnetting menggunakan static ini kelemahannya adalah kalau misalnya kebutuhannya itu sangat jomplang ini kan tadi dibagi 8 ya masing-masing dapat 30 host nah gimana kalau misalnya saya cuma butuh 5 subnet tapi kebutuhannya begini ada yang butuh 100 atau yang butuh 2 ada yang butuh 4 ada yang butuh 7 ada yang butuh 30 nah kalau menggunakan pembagian static ya saya bagi berapa ini 5 subnet bagi 8 nah kalau dibagi 8 di static masing-masing subnet mendapat berapa host jatahnya 30 ya oke untuk E bisa untuk D bisa untuk C bisa untuk B bisa tapi untuk A gak muat karena A butuhnya 100 nah padahal kalau di total semua hostnya itu 100 tambah 2 tambah 4 tambah 7 tambah 30 berapa tuh 106 113 143 nah cukup kan dari 254 host awalnya cukup dong nah tapi gak bisa nah oleh sebab itu nanti ada metode yang kedua namanya VLSM oke VLSM variable length subnet mask jadi kita sesuaikan kebutuhan oke lebih fleksibel oke gitu dulu teman-teman untuk video kali ini terima kasih atas perhatiannya jika ada ditanyakan bisa ditanyakan di SESISING atau di SKELE oke mohon maaf apabila ada kekurangan mohon dikoreksi apabila ada kesalahan selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi